Apabila memang terjadi suatu hal yang sangat tidak baik, yang dilakukan oleh oknum penonton, karena ini juga akan merugikan tim secara keseluruhan, dan juga sangat bisa membahayakan bagi para penonton itu sendiri, apabila ada oknum yang juga melakukan pembakaran yang sangat tidak baik. Terima kasih. Tidak akan dilakukan, kalau kalian pasti, tolong jangan pakai makanan, tolong, tolong. Tolong jangan pakai makanan, tolong, tolong. Tolong jangan pakai makanan, tolong, tolong. Ya, sangat ironis sekali memang melihat sebetulnya tidak ada masalah antara pemain. Sebagai pelaku sepak bola mereka bisa menerima dinamika yang terjadi di lapangan. Dan justru penonton yang disayangkan malah tidak bisa menerima situasi ini secara dewasa. Kita lihat bagaimana keakrapan antara pemain dan mereka begitu menikmati pertandingan. Ya, kita lihat yang merupakan proses terjadi gol yang dicetak oleh Roman Camelong melalui skrimmage di depan gawang. Terjadi pergumulan dan Roman Camelong melakukan sebuah tendangan yang merubah kedudukan pejilin 0-1, Arema Indonesia untuk latas Persibandu. Nanti kalau tidak dilakukan, kita umi, betapa dia tidak bisa memasak, kita yang berhubungi. Jangan mengisi kegembangan lagi, Arema. Jangan mengisi kegembangan, Arema. Singkat, mudah-mudahan kita perangkan sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita lihat bagaimana para pemain masih tetap menunggu. Dan apa yang terjadi di Stadion Siliwangi Bandung. Ya, kita lihat bagaimana para pemain juga terlihat begitu santai. Dan bagaimana Purwaka Yudi, dan juga Ahmad Bustomi, dan juga Beni Wahyudi. Ini ada yang sangat ironis memang bagaimana para pemain masih terlihat begitu santai. Dan juga masih bisa diteruskan pertandingan ini. Marcos Haruswan. Marcos Harus. 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 Pemain yang juga tadi mendapatkan sebuah Sikutan dari seorang Emberijuan yang sudah mendapatkan kartu merah Sikutan dari seorang Terima kasih 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 Terima kasih